Orang ini kan sempat tidak berpakli. Ini yang kelihatannya. Mudah-mudahan kita sedang menolak. Itu kan ide yang lalu. Saya rasa dia karena bukan dari birokrasi ada sedikit kebingungan. Dia wakilnya ini orang DPRD dan dia ini bukan birokrasi. Kalau Bapak kan pernah birokrasi Pak Jokowi pernah. Jadi dalam peraksanaan dia mulai ada misni sekarang. Dia mulai dengan sepengera. Kemarin dia mau angkot. Tapi konsepnya belum dia buat secara. Dan saya rasa sosialisasi. Pertama itu masih singkat kebirokrasi dulu sih. Itu yang dia saya lihat. Makanya kemarin itu. Ya Pak. Kami ingin. Makanya ini Pak. Kami kan bisa memperkuatai perkuatan itu ya Pak. Mungkin sudah. Sudah tahu Pak ini ya. Agenda sudah tahu kan. Konferensi. Insantika. Selama ini 2014 ya. Masih Februari. Tapi kita harus siapin jojo. Karena ini bukan seminar. Saja. Seminarkan satu kali dan selesai. Kita ingin ada satu pelanjutannya. Mungkin itu perkenalan kami sementara Pak. Dan mudah-mudahan nanti. Saya tahu ide idealnya seperti apa. Tapi pelaksanaannya kan seringkali pragmatis Pak. Itu yang mungkin. Sedikit lebih sedikit. Mudah-mudahan kita bisa. Itu menurutkan hal ini. Mungkin Pak. Boleh Pak. Kami presentasi sekilas aja. Silahkan setiap. Jadi ini menurutkan surat kami yang sudah. 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 Sebulan kalau salah apa yang datang ke sini Pak. Jadi intinya sebenarnya. Kita mau buat satu kegiatan. Yang dasarnya adalah. Bagaimana membuat interkoneksi. Dari seluruh pemerintah daerah. Yang ada di sekitar Jabodifabek. Juga Pak. Sebenarnya. Saya juga mengembangkan ide ini. Bersama Pak Anton. Ketua Ika dan Pak Edi. Ketua Jabodifabek itu. Setelah ketemu Pak Soekarno. Di BKS. Ya Pak. Badan Kerjasama. Pembangunan. Beliau sendiri juga. Banyak bicara. Mengenai. Beberapa hal. Program mereka yang. Sepertinya. Kurang efektif. Dari dasar itulah. Kemudian. Kita coba sinergikan. Dengan. Apa yang kami miliki di UNPAR skills. Pak Anton bilang tadi. Kita punya. Ini sengaja dibuat untuk. Dalam lengkap ini. Ya. Persis Pak. Saya sendiri sebenarnya. Alumi UNPAR juga. Di organisasi juga. Ini sengaja buat untuk yang ini. Ya Pak. Khususus Pak. Kita jauh-jauh hari. Untuk itu. Dan sementara ini sebenarnya. Kita sudah melakukan. Protisikal. Ke beberapa pihak. Yang akan terlibat Pak. Boleh kalau sekilas. Dilihat. Memang. Batem lain. Dari masalahan. Dari kotak. Kota di dunia itu Pak. Adalah populasi Pak. Dampaknya jadi. Jadi. Sangat dimensional. Jadi masalah. Perumahan. Masalah. Sampah. Dan lain-lainnya. Jadi. Nah. Kemudian. Ada satu ide. Yang sifatnya. Bahwa. Perencanaan kota itu. Sekarang itu. Harus menciptakan. Pengelolaan berkelanjutan. Layak tinggi. Penyediaan neutral stream. Juga. Sekaligus. Memecahkan berbagai masalah. Yang bisa mengambat. Pertumbuhan kontak. Nah. Itu mungkin. Jargon yang selama. Yang dicoba diket. Di seluruh dunia Pak. Di Indonesia sendiri. Wadah dari. Apa. Payung dari. Permasalah itu sendiri. Adalah dari. Perpu di. 2018. Pas nomor 26. Pertumbuhan. Nah. Jabodetabekjur sendiri. Itu sudah masuk dalam kawasan-kawasan strategis nasional. Jadi memang perlu ada satu kerjasama koordinasi yang benar-benar intens dan baik dari seluruh pemerintah daerah. Yang ada. Kalau tidak salah ada sebelah pemerintah kota wadah dan kabupaten dan tiga provinsi Pak. Jadi. Itulah ide dan awalnya. Bagaimana. Kita bisa memfasilitasi. Adanya satu pertemuan yang bisa mengkoneksi seluruh stakeholders Pak. Yang mana. Saya rasa. Ada publik. Ada tim pemerintah daerah. Sebenarnya swastat. Dan juga masyarakat. Kalau selama ini. Kalau maaf. Kalau saya bisa. Bahwa. Pendekatan selama ini kan selalu struktural. Sehingga yang ada adalah bilateral yang dikandang jadi kurang efektif tanda kutip. Nah. Kami berusaha mendekat ini dengan pendekatan non-struktural Pak. Jadi mungkin masyarakat dan juga pihak swasta perlu dibuatkan dari titik awal perencanaan pengelolaan. Termasuk pengawasan dari petaka kota itu sendiri Pak. Tadi sekilas dibilang bahwa konferensi ini sebenarnya berharap ini bisa menjadi satu platform. yang sifatnya satu atas untuk isu-isu yang terkait dengan masalah-masalah yang ada. Kita bisa lihat bahwa konferensi ini juga sebenarnya juga dimasukkan untuk mempertemukan seluruh stakeholders. Khususnya buat pemerintah daerah sendiri. Jadi coba kita ulangi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi advantage, masukan, rekomendasi buat pemerintah daerah sendiri. Kalau ini kan disediakan satu saran yang langsung dibom ada 20 media yang kita libatkan dan juga ada multilateral agensi ada sekitar 30 Pak sama swasta. Jadi kita pikir nanti akan jadi lebih efektif. Kemudian jika dokumen itu bisa untuk membicarakan situasi ekonomi. Ini dari kesiapan pendanaan. Yang itu selalu menjadi masalah. Apakah dari APBN, APBD. Kalau boleh saya tambahkan BKFB sendiri. Sebenarnya sulitannya disitu Pak. Sumber pendana kan harus menyempat dari APBD. Kita harus menghibah kok. Nah ya memang 2012 kamu lihat keluar kerat-kerat itu jadi dalam bentuk kibat. Nah cuman ada juga kurang kerja. Sebenarnya nggak ngerti. Karena yang baik tempat itu orang-orang saya pikir cuma sekedar ini ada rumah diisi. Ya orang isi. Yang isi pun orang-orang luangan kadang-kadang yang memang bukan orang yang... Orang yang bangun-bangun di bangpeda kan. Ini kan bangpeda bersama harusnya gitu loh. Benar lah. Kalau taruh orang paling top dong. Benar. Logikanya begitu kan. Tapi TKD-nya kecil tadi Pak. Sama. Sama juga sama. Tapi nggak ditujuan. Terus ada ketemu. Bapak Rangga itu. Saya nggak. Ya saya begini cuma. Kalau nggak ngisi-ngisi. Padahal sebenarnya Pak. Luar-ruar Tuhan kan. Baik memang di sini swasta kan memang. Jadi mungkin Pak Ahok ini Pak Sakti ini. Kita studiin terus tau loh Pak. Jadi nyari ide, isu. Karena kalau masuk ke politik. Ya bentuk apa? Yayasan atau bentuk apa nggak? Sementara tidak apa. Belum bentuk kombinasi. Masih bisa. Bapaknya apa? Kalau belum tiga tahun pun kita nggak bisa terlihat orang-orang ingat satupun. Itu jeleknya. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi awalnya kami mau mulai. Kalau nggak mulai kita juga nggak tahu tujuhnya di mana ya. Dan kedua kita melihat kasihan juga yang BKS Pak. Keinginan juga langsung sebagai rekan BKS. Jadi bisa. Tadi cuma kontak mereka. Sebenarnya Pak. Sebelum BKS itu sebagai komis ya Pak. Anda nanti. Sebelum BKS itu jalan nih mungkin. Ya gini Pak. Apa namanya. Anda perlu memahami. Mengenai kerjasama sama daerah. Kenapa sih kita kerjasama sama daerah. Karena tidak dilatasi dengan asas manfaat gitu. Ya misalnya kita. Kita saling menguntungkan. Kerjasama itu saling menguntungkan. Karena yang terjadi itu biasanya Pak. Kerjasama di. Katakan Jakarta Bejo. Itu terkesan. Hanya daerah yang dalam tanda kutip. APBG nya kurang laku. Minta ke Jakarta dianggap masuk. Jadi. Hanya ajar. Dibentuk. Dibentuk suatu apa namanya. Suatu perkumpulan itu. Hanya untuk forum. Satunya minta. Satunya ngasih. Padahal sebetulnya kita kan. Namanya kerjasama. Saling menguntungkan. Banyak kerjasama-kerjasama antar kota ini. Yang gak jalan. Contohnya seperti kayak. Gerbang kata susila. Terus kemudian. Kata mantur. Berpkasi. 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 Apalagi. Dikaitkan dengan. Rotoromi daerah. Yang sekarang. Berpkasi. Karena masing-masing. Semua punya pentingan. Sejujurnya. Ketika terjadi. Apa namanya. Pergantian pimpinan daerah. Dengan visi misi yang berbeda. Masih gak akan sama. Dengan. Katakan visi gubernur BKI. Tentunya. Berpkasi. 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 Gerbang kata susila aja. Lumayan. Agak jalan. Karena itu di satu provinsi. Di Jawa Timur. Tapi kalau kita. Ada provinsi Jawa Barat. Tenteng. Dan. Yang ini. Di Jabodetab. Di Jabodetab. Yang. Tadi Bapak bilang. Ada 11. Ada Kabupaten Kota. Itu aja. Gubernur BKI. Yang. Dalam tanah. Punya. Power lebih. Tidak bisa. Tidak bisa. Serta-merta. Apa namanya. Katakan. Lebih dibandingkan. Dengan. Dibiri. Protaksi. Gitu kan. Sama-sama. Secara-secara. Tidak bisa. Tidak bisa. Kepala daerah. Yang dibiri oleh. Karena ada kepentingan. Ujung-ujung itu saya ujung-ujung duit, kalau menurut saya gitu. Kalau kekuasaan, BKSB kan jadi seperti think tank gitu. Kemudian Malaysia yang ada hambatan, kan dia jadi penyebatan. Supaya desainnya sama. Masa kadang ada kepentingan. Kalau saya belajar Jakarta, kalau bicara teori ini mau ngapain-ngapain, ah, saya mau datang. Nggak usah ngajarin saya lagi lah. Saya buka file, saya tahu semua. Persoalannya ada berada eksklusi, kan? Jadi kepentingan dari yang oknum melarat sampai konglomerat ini disini. Oknum aparat, oknum birokrat, oknum teknokrat, semua disini. Anda berada eksklusi atau tidak. Nah, apalagi kalau kami terlibat. Di perskongkolan ini, gitu loh. Anda BKSB laporan sama saya, nggak ada urusan. Apa Bupatiwari kota-kota lain nggak sama juga, punya kepentingan. Selain yang di BKSB kan bukan orang-orang yang berkuasa, berkuasa ngalahin dia, kan? Ini bisa di topot. Itu kalau saya lihat faktornya itu. Kemudian untuk menelawan ini, yang seperti Siti ini bagus. Saya berpikir, lempar ke publik. Sebaik-baiknya orang tahu. Sehingga memaksa si pejabat publik ini nggak bisa mewah. Karena dia dipilih rakyat, kan? Jadi kalau tidak mau, tapi sekarang kita tidak ada kepentingan. Yang ada desain ini betul, kita dong-in. Kalau anda nggak mau, kita sikat. Tapi segitu, cara mainnya. Kau nggak nggak jalan. Kau main-main di bawah doang nggak ada. Kau berat. Maka analisa kami melihatnya. Sebetulnya kan yang Pak Auk bilang, secara perencana sudah lengkap. Ini supusinya tidak ada. Lalu kenapa itu terjadi? Karena Bapak bilang ada egoisme-egoisme. Kami menginginkan dan mengangkat ini, sebenarnya kebenaran harus nomor satu dong, Pak. Kalau cuman kan egoisme, kita dikal. Nah ini kita mau expose. Supaya kesadaran itu ada. Sehingga kalau ekstitusi dilakukan, perlawanannya sudah diindistikan dengan sendiri. Memang ini berapa? Kau senang kenapa? Tapi kamu berpikir. Kan kau berat pasti mulai, Pak. Kalau berat pasti mulai, Pak. Kalau berat pasti mulai. Soalnya hasil nggak hasil, yang penting udah coba. Yang nggak boleh coba kan mati, Pak. Saya ingat yang Pak-Perti bilang, Pak, mudah baik mati dalam mencoba daripada hidup orang anak-anak. Iya. Mesti jalanin aja. Saya kira ini bagus. Kalau kita berhubung, nanti data apa yang kita perlu, mungkin dengan Bapodak. Terutama kita nanti butuh orang itu untuk distrik komite, supaya yang kita bahas, jangan sampai jauh menceng dari. Supaya ada arahan, arahan. Wakil Bapodak. Lalu sementaranya, Pak boleh tahu di dalam DKS, hubungan Bapak dengan Bumutut Jawa, apakah pernah ada pembahasannya lintas provinsi? Bahasa-bahasa politik, diomong doang sih kemarinnya. Susah nggak saya kira. Tapi memang negara kita ini ada masalah. Sekarang jarak kita. Sibuk, nggak ampun. Gubernur yang daerah lainnya nggak bisa kontrol bupati dari kota. Kota Tangerang. Ya memang bisa bayangkan nggak. Gimana kita gubernur, kita mengontrol Kabupaten Cianjur, kemudian Bogor. Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang, teman saya di gold card, dengan anak yang terpilih, hijaki. Dia bilang, menggugat kami mau ngambil Pulau Seribu, terus gara-gara-gara Pulau. Ini kalau kami kalah, kalau gara-gara Pulau, Pulau Seribu juga lepasnya Tangerang. Ini negara yang berebutlah jadi kecil. Itu yang saya selalu dapatkan. Kalau kita tidak konsisten, menegakkan hukum, ya begitu. Kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Kita datang nomor 7 tahun 2006. Di situ jelas dikatakan, ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang gelap, yang haram. Jadi kalau seorang pendapat publik, banyak yang dia bayar, dan gaya hidup-biaya hidup, dan harta yang dia tidak sesuai, itu tidak perlu dibuktiin jaksa. Saya seorang pendapat membuktikan dari mana. Kalau tidak bisa, langsung disita. Itu prinsipnya sudah ada otak-otak ya. Jadi tidak pernah dia mau mengimplementasikan di situ. Itu masalah. Nah itu suatu pendaftaran jadi ke Pak Dera. Harta harus mendaftar ke KPK. Ya untuk apa? Kan KPK datang ke rumah cuma mencocokkan. Rumah, kontong indah, lima, gitu kan. Dari mananya nggak? Iya itu. Itu masalahnya gitu. Range Rover, dua biji, gitu kan. Dari karinya mana? Dia nggak tanya. Gaji kamu 7 juta. Gaji kamu 7 juta. Saya juga mau belajar. Saya kira seluruh orang finansial terkenal di dunia, si Soros pun kalah. Gimana beranakin duitnya itu? Kita harus kuliah kan? Ini seluruh dunia itu kalah, Pak. Itu masalah. Itu masalah kita di situ. Jadi selama ini nggak dilakukan, nggak jalan. Nggak jalan. Itu itu persoalan kita. Nggak usah jauh-jauh lah. Bisa coba melindah di Indonesia dengan komentar. Kasus Lurasusan dan Krista. Yang ditolak ke demo terus. Pertama, kita masih sepakat. Jadi presiden di Indonesia saja hanya 50% plus 1. Jadi gubernur wakil 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 itu jadi 50% plus 1. Sekarang di Lendek Agung yang demo itu sampai 10% rakyat ya. 1%-nya nggak tambah. Bagaimana mendagri mengusulkan Pak Gubernur supaya bijak mengganti itu lurah. Karena ada tuntutan sekelompok orang. Anda mendagri lho. Kok nggak ngerti itu tentang tahap konstitusi. Hukumnya nggak apa-apa? Kena takut. Saya rasa takut. Saya nggak diancam kan. Jangan sombong, nggak macam. Kalau Dane Kuguri, kita demo habis. Ya ada demo saya berapa? Jangan nantang. Saya nggak mau nantang. Saya mau selesaikan. Untuk konstitusi ini, ini mau jadi negara yang maju atau bubaran. Kalau tidak mau komitmen terhadap kesepakatan nasional gitu loh. Ini mesti tegas. Jadi itu perseluruhan bangsa ini di situ. Jangan kan urusan yang ada duit begini. Urusan fondasi ideologi dasar aja yang akan di tegas. Jadi kalau saya bilang bercanda. Karena mau burung garuda fondasinya itu kayak jangan pita bingung atau nggak ikan. Karena itu ya fondasi. Yang namanya suka bingung nih. Kalau bingung pegangan, jika-jika-jika. Ya kita bisa bayangkan burung garuda dia mau nggak makan sayap. Biar dia bingung, goyang. Biar karena nggak ada peredahan. Kamu mau buang, jadi kita terus kerjanya gitu. Biarnya kan nggak berani ngomong. Karena agak dibunuh kan. Itu persoalannya gitu. Kita harus ditumpaskan masalah ini. Kita harus berani. Itu yang paling akhirnya Pak. Pimpinannya sering tahu sama tirani minorita. Orangnya sedikit tapi teriaknya keras. Lalu jadi takut. Lawat. Belum bakar hidup-hidup nggak mau nyerang gitu loh. Aneh enak aja anda bisa injak-injak konstitusi. Seenaknya gitu. Hanya sekelompok orang teriak-teriak. 100 orang, 200 orang udah mau berubah undang-undang. Mayoritas yang lain kok biep Pak? Karena kita lebih taat kepada orang situ. Kita takut tidak terpilih. Jadi bayang yang jadi pejabat di Republik ini belum selesai dengan dirinya gitu. Kalau itu gua boleh jadi pejabat. Tapi fakta. Karena orang-orang bayi dia nggak menjadi pejabat Pak. Itu tak salahnya. Itu tak salahnya. Tapi bayang aman. Jadi itu manusia itu. Saya waktu masuk ke politika dibagi-wagi kok. Mencari gara-gara, bilang saya seraka, ambisius, macem-macem. Biasa. Karena manusia itu begitu. Saya bilang kalau dulu nggak ada orang gendeng. Pinjaman dulu nggak merdeka gitu. Kenapa? Lawan bambu runcit, lawan belanja, ngapain orang gendeng gitu. Teknik perang. Yang pegang senjata api itu di belakang Pak. Yang bambu runcit, maju duluan. Kalau zaman ini dipakai. Nggak usah satu pelor berantak. Kenapa? Kita berantem. Kenapa bapak yang pegang senjata api, bukan saya gitu loh. Enak aja kalau pegang bambu runcit. Kamu depan lagi. Lu di depan dong. Betul logika. Tapi kenapa nggak ada? Karena ada orang gendeng yang menurut zaman sekarang tuh gendeng kan. Tapi kalau nggak ada yang gendeng-gendeng kayak gitu nggak merdeka kamu. Ya hari ini masih ada orang gendeng juga Pak. Baru bisa tuntas konstitusi. Kita juga belum tentu hilang nyawa, belum cucukkan darah Pak. Sekarang kalau kita takut mati. Kalau yang ditentukan Tuhan mati. Apa bisa menambah lebih panjang umumnya? Nggak juga kan. Ya kalau gitu kenapa takut. Pertanyaan kita dengar tanya. Lu yakin masuk surga nggak? Pertanyaan di situ aja. Kalau yakin masuk surga. Ya udah. Ya nantiin terus. Kalau orang mau ke situ. Jadinya kalau mati itu pasti nggak kesurga. Bukan-bukan. Belum tentu juga nggak kesurga Pak. Jaman itu kan jaman hedonisme Pak. Jadi kita sudah berpikir. Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Dunia mau, akhirat mau. Itu yang menarik kan sebetulnya. Kalau dalam hal kritis begitu. Dalam perjuangan itu. Tidak ada pilih dunia atau akhirat. Anda pilih salah satu. Anda mau ikut seperti ini. Atau Anda jadi pejuang. Nah itu harus kita tentukan. Kita harus pilih. Maksudnya kalau ditentukan Tuhan harus mati pun satu keuntungan sebetulnya. Satu kehormatan. Tidak semua orang bisa mati untuk berjuang untuk rakyat ini. Penjuang memang beruntung banyak tidak mencatat namanya kok. Hilang kemana kita nggak tahu. Tapi banyak orang nggak tahu. Nah sekarang kita pencatat malah. Kalau mati dibunuh orang Pak. Selalu untuk berjuang. Karena sistem teknologi lebih maju lah. Bapak Suki kalau boleh tanya ya. Menurut Bapak kan birokrasi itu banyak yang benar atau banyak yang benar? Justru banyak yang nggak benar. Termasuk politik. Sama. Kenapa? Karena sistem. Orang birokrasi kan nurutin orang politik. Dia juga takut karena macam-macam. Kalau kita benar, bawa juga itu benar kok. Jadi kalau kepakannya lulus, bawa aja nggak belanja nggak lurus. Kira-kira gitu kan. Jadi kalau atas yang main, justru stork ya. PNS juga semua manusia selalu life saving ya sebetulnya. Kalau itu manusia, binatang aja ngaluri juga pasti begitu kok. Sekarang PNS dia setengah mati. Punya keluarga, punya anak. Nampainnya ribut sama kepak daerah seluruh yang baru. Kira-kira dipencet apa-apain, antara satu dua. Akhirnya itu yang terjadi di kita. Dia juga mikir, kalau mau dapet, mau nggak dapet. Ya sudah lah. Kita memang rakyat rusak juga. Misalnya contoh PNS. Itu contoh rumah susun kayaknya yang sederhana. Bangun rumah susun itu banyak. Kasihlah orang miskin. Dia over sewa. Tau lah. 20 juta, 30 juta. Lalu kita taktap. Padahal di Komayoran di Lurusunawi 45 juta. Tanya dia. 67 tahun bapak-bapak. Kenapa bapak jauh? Dia jawab Tuhan Manusiawi. Saya dari lahir sampai 67 tahun tinggal di pinggir sumar. Dan miskin. Tanya orang. Sekarang saya tinggal di rumah susun. Ada orang minta. Jata itu. Dia kasih saya 45 juta. Ya saya ambil 45 juta. Baik ke sungai. Kan saya memang udah biasa. Tapi sekarang beda apa? Saya punya 45 juta. Saya mungkin 5 juta, 10 juta. Saya bisa pergi rumah. Ada warung malahan. Ya kan? Mungkin saya kawin lagi, Mak. Kalau saya ibu gawat. Punya istri pun mungkin. Jadi saya udah teot juga nih. Ini kalau 5 juta, saya kawin nih. Eh itu rumah manusiawi ya. Nah itu harus buat peraturan. Enggak boleh dijual. Itu jual ngapin dana. Ini orang miskin selalu ada sama kita. Tapi di rumah gak dijual, gak disewa. Gak disediakan buat Anda. Jadi ada offer saya usir. Melanggar HAM. Enggak bisa. Itu buat HAM. Kalau gitu Tuhan juga melanggar HAM. Kenapa saya gak mau taat sama anda? Saya masuk neraka. Enak aja lu masuk ke neraka. Kenapa kita gak umum? Kan Tuhan maksa kita kan. Malah undang-undang gak bisa didebat. Gak bisa diamen-amen. Gak bisa direvisi lagi pendanya semua. Eh enak aja lu maksain itu ayat lu sama gua gitu. Itu asasi manusia dong. Itu lucu kan itu. Itu kontras HAM. Bela orang yang udah sembarangan gitu. Jadi kita bisa beda tangan kiri, tangan kanan. Sekarang masyarakat. Ini persoalan tanda ini. Yang misalnya yang bilang ini ngomong. Lama. Terus yang rasis tetap tidak terima. Wah ya. Saya bisa dibaca di Bikin Napa. Kasus Ura susah. Saya ditanya orang-orang. Saya jawab kan. Kami tidak pernah pindahkan orang. Kami didebo. Kita berdasarkan kini aja. Gak pernah pindahkan orang. Karena posturan agama. Lu langsung makinan di sana. Lu diwarnai lu. Lu yang banyak bacot gitu. Lu kalau gak ada Jokowi juga gak mau itu pilih. Saya mau mau pilih lu. Kalau lu udah jadi gubernur. Baru kita serang habis. Ini orang-orang yang kan. Kalau rasis itu waktunya terpelajar. Mungkin gak ngerti. Gak ngerti gitu loh. Moral nah ya. Moral di sini. Gak ngerti. Gak ngerti. Udah rasis gimana ya. Udah rasis. Kalau agama itu sempit ya. Ini persoalan di sini tuh. Tapi apa kunci bukan di pendidikan. Orang semakin. Oh hasil survei di UI. 70% bisa primordial. Masa ada surveinya. Itu ada rakyat lu ya. Ya itu memang. Dukungnya ya. Oh iya dan IPB pak. Oh iya. ITB juga. Kalau kita survei. Hasil surveinya pernah dipublikasikan. Salahnya dimana? Di depok. Ya saya gak tau macam-macam salahnya. Salahnya mungkin orang-orang yang tidak mampu. Bersaing. Jadi akhirnya jual ayat. Supaya bisa menang. Difensiasi. Saya dulu kan. Bertanding inggris ini gak bisa. Ya udah tanding ayat. Itu persoalan. Tapi saya sih bilang gampang aja. Kalau buat saya. Saya agak urusan. Kalau kamu mau tunjukin imanmu hebat. Ya tunjukin depan saya dan tidak korupsi. Saya gak perlu. Kamu mau cek iman saya. Saya gak perlu cek iman anda. Kita tunjukin dari perbuatan dia. Selamat. Tapi gak semua orang berani nantang begitu lah. Ini kan bahaya buat kita kan. Itu seorang yang bahaya. Biasanya sih udah pas apa. Saya bilang sama isteri saya. Kalau saya mesti mati. Kalau ketemu mayatnya kamu kirim berhitung tantang. Perusahaannya kalau terus mati adalah keuntungan. Tulis disini. Gak ada pilihan jadi disini. Kita mau tuntaskan perusahaan Republik ini atau tidak. Mau sampai berapa generasi. Digoyangin terus fondasi. Kapan bangunnya ini rumah. Mau bongkar fondasi terus-situ. Ini kapan mau maik. Kita harus sitir kan. Lu bayang gak sih kalau mau bangun rumah fondasi itu ribut fondasi terus. Kapan duduk ya kan. Ini mudah kan. Kapan biasanya fondasi kan. Makin tinggi. Lu makin dalam dong halinya kan. Ini fondasi terus berantem. Mau fondasi jenis apa. Bukan berantem desain. Gak berantem desain saya masih maklum loh. Suami isteri juga kadang-kadang bisa ribut kalau ngomong rumah kan. Mau taman mau apa. Mau rumputnya jenis apa. Mau tanaman apa. Masih bisa bertengkar gitu. Tapi mau substansi. Kalau fondasi. Saya kira belum pernah saya dalam sebuah rumah tangga. Waktu menentukan sebuah desain bangunan ke atas. Berantem soal fondasi. Gak ada. Kenapa? Fondasi mereka sempatnya mau ngomong rumah. Ada hitungannya fondasi ya sudah. Gak ada yang berantem fondasi kan. Berantem cat okelah. Kalau soal berantem cat. Tapi kalau fondasi. Gak bisa berantem. Gak sama orang sipir ceritanya masih begitu pak. Ideologi politik. Gak sama saya itu pak. 30 tahun pak kawan bikin rumah orang sih. Yang berantem di depan saya tuh. Udah ini berantem dulu di rumah. Tapi gak ada yang berantem fondasi ya. Pak Basuki kalau anda tadi bilang yang banyak mayoritas. Gak beres politisim gini. Gimana kita ngelubah bangsa ya pak. Masuk. Tauan. Karena saya bilang law enforcementnya. Iya betul. Tapi law enforcement kan anda sudah kuasa. Ya sekarang polisi. Anda cuma jadi gubernur. Anda gak bisa kuasai polisi juga. Ada law enforcement. Karena polisi dibawa polisinya. Negara lain polisi dibawa amendami. Tapi undang-undang waktu dibikin. Mereka bisa lebih menang. Ngatur-ngatur sampai dipegang. Traffic warning pun. Di sub. Gak bisa ngilang orang. Karena undang-undang waktu itu keluar. Kasih kukas itu. Kudang polisi. Nah mau apa. Karena kurang orang berani di DPR loh. Itu kan. Untuk berani putusin kan. Nah itu masalah lain. Jadi saya pikir kita kekurangan orang yang berani masuk ke politik. Sekarang perang diri itu bukan perang. Jaman perang pakaian mau runcit. Perang diri itu masuk ke DPR. Legislatif. Yudikatif. Ekskutif. Ya mungkin ini pak. Siap-siap nanti dalam pelaksanaan. Ya. Saya pikir aja. Saya pikir. Supaya inces di sini. Nah kita udah sepakat. Kita harus berani gongkar. Kita harus seperti ini. Jadi ya. Kalau mau ya terus disosialisasikan. Jadi kita terus buat manu. Jadi harus. Ya apa ya. Kita paksa mereka. Benar. Secara halus. Memang berharap ada kelanjutan ya sih. Ini hanya untuk mengukulkan pemerintahannya. Ya kelanjutan ini jadi rekannya BKST. Ya. Supaya bisa desain yang betul. Pak Rasuki mungkin sebelum Bapak meninggalkan. Cambil makan. Ini teknis sama dengan beliau. Ya legalitas informasi. Kalau ada surat ini pak. Pendukungan. Supaya kita mesin bahwa memang Bapak mendukung ini. Karena kita juga sama minta kepada BKST. Bikin suratnya ya gitu. Ya. Sudah ada sedikit. Dari pindah warnanya, kalau terjelaknya. Dan terlaki malas. Dari sini maju. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Seharinya di YouTube. Terima kasih. Terima kasih.